Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 22 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-29 dan merupakan hari Minggu Misi. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, orang-orang Parisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus. Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah itu? Jawab mereka, Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Hari ini Gereja Universal atau Gereja Katolik Roma merayakan hari Minggu Misi Sedunia. Kita semua sebagai anggota gereja lewat pembaptisan dipanggil untuk menjadi seorang misionaris. Perutusan sebagai panggilan misioner setiap murid Yesus ini ditegaskan. Dalam surat apostolik Seri Paus Benedictus ke-15, Yang kiranya menjadi dokumen resmi pertama Gereja Katolik tentang misi. Di sana ditegaskan bahwa tugas maha agung dan indah yang diberikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Pada saat Tuhan kita Yesus Kristus kembali kepada Bapaknya, Ia mempercayakan tugas kepada para muridnya. Ia bersabda, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas perutusan ini disambut dan dilaksanakan oleh para rasul, Serta diteruskan dan dikembangkan oleh gereja ke seluruh dunia. Surat apostolik ini mengingatkan kita bahwa tugas misioner adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yaitu semua orang yang dibaptis bukan semata tugas para misionaris. Bagaimana dengan tugas misionaris kita masing-masing? Bacaan-bacaan pada hari Minggu Misi ini mengingatkan kita semua akan tanggung jawab kita sebagai seorang misionaris. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita pribadi tanpa terkecuali. Sebagai bekal kita dalam mewartakan Injil dan kita diminta untuk mengembangkan talenta tersebut. Pekerjaan misionaris merupakan perwujudan dari warisan dan identitas rohani kita. Ingat bahwa gereja ada untuk mewartakan Injil. Kita adalah misionaris setiap hari dalam keluarga kita, di sekolah kita, di tempat-tempat kita bekerja, serta di tempat masyarakat kita, tanpa memandang usia, pengalaman, atau status kita dalam kehidupan. Kita semua adalah misionaris. Marilah kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh kudusmu untuk menjadikan kami pribadi berjiwa misioner sejati. Siap diutus dan bersaksi dimanapun kami berada. Semoga kami siap mencurahkan hati dan budi untuk umat dimanapun kami diutus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih atas kebersamaannya.